Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Senang sekali Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri bersama kenikmatan ini dengan mengucapkan kalimat Tuhmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam, tidak lupa kita panjatkan kehadipaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam, Nabi yang selalu kita rindukan sahabat Tuhmid Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bisa memberikan manfaat bagi kita Utamanya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Ada pun judulnya yaitu Ingin hidup bergelimang harta Buka pintu rizkimu dengan doa ini Hidup bergelimang harta menjadi impian banyak orang Tapi sayangnya tidak semua orang mengetahui cara menjemputnya dan membuka pintu rizkinya Sebenarnya setiap orang sudah dijamin rizkinya oleh Allah SWT Sejak zaman azali Manusia tinggal menjemputnya saja Tetapi kebanyakan manusia malah mencarinya Sementara mencari rizki itu jauh lebih sulit Karena orang mencari belum tahu di mana rizki itu berada Sedangkan menjemput rizki itu relatif lebih mudah Karena keberadaan rizki sudah jelas Di mana? Tentu rizki berada di genggaman yang maha kuasa Yaitu yang maha mempunyai rizki Allah SWT Jika sudah diketahui di mana keberadaan rizki kita Yaitu berada di genggaman yang maha kuasa Yaitu Allah SWT Maka kita bisa mengarahkan bagaimana kita mencari rizki Yang sudah disepersiapkan itu Jadi kita tidak mencari tetapi menjemput Karena sudah tahu Salah satu cara menjemput rizki Yang paling mudah adalah dengan cara yang diajarkan oleh para rosul Rasul, para alim, para ulama yang sudah kita pahami bersama Menurut Habib Umar bin Sikaf Beliau mengatakan Beliau mengatakan diantara zikir yang diperintahkan dan dilazimkan atau didawamkan atau diamalkan terus-menerus oleh orang-orang sholih adalah Untuk menjemput rizki Untuk menjemput rizki yaitu dengan cara membaca Asma'ul Khusna ini Yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Yang artinya Maksudnya Maksudnya cara keluar untuk mendapatkan rizki Ya Razzaku Yang mempunyai Yang maha memberi rizki Yang maha memberi kecukupan Jadi kita alamatkan menjemput rizki yang sudah jelas ada di Yang maha memberi kekayaan Yaitu siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu bagaimanakah Cara mengamalkan Asma' tadi Yaitu Cara mengamalkannya Dengan Cara dibaca Sebanyak Seratus kali Setiap pagi Doa ini Sangatlah mustajab Untuk menjemput rizki kita Yang sudah disediakan Dan membuka pintu rizkinya Kemudian membawanya Ke hadapan kita Akan lebih hebat Akan lebih hebat lagi Setiap pagi Pagi maksudnya setelah selesai sholat subuh Sampai dengan siang Jika anda bisa mengerjakan Maka aturlah waktu yang tepat Selalu bisa diamalkan Yang namanya istiqomah itu Waktunya tetap Misalkan katakanlah anda bisa mengerjakan ini Pukul Enam Atau setengah tujuh Karena sangat pendek sekali Dan ini Hanya membutuhkan sekitar Sepuluh menit anda sudah selesai Atau Lebih cepat lagi Kalau ingin khusus Dan berkonsentrasi Maka Siapkanlah waktu khusus Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita sudah Jelas Rizkinya sudah ada Sudah dibagi Kalau orang sudah Alamatnya sudah jelas Maka Ini Penting untuk kita Lakukan Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan Atau kehilapan Itu tentu Kami sebagai manusia Yang fakir akan ilmu Tempatnya salah serta lupa Namun barangkali Apa yang kami sampaikan itu Benar Adanya Itu semua hanya Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Bilahi taufiq walidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati